Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fisik, go together and good luck Dalam video pembelajaran fisika kali ini Kita akan membahas tentang Gaya Loren Tiga buah kawat lurus jajar Berarus listrik untuk fisika SMA kelas 12 Let's be smart to learn fisik Go Gaya Loren Tiga kawat sejajar Berarus listrik Perhatikan ilustrasi gambar berikut Ada sebuah pengantar panjangnya L Dialiri arus listrik I1 ke atas Dan kemudian diletakkan lagi sebuah pengantar panjang L Dialiri arus listrik ke atas I2 Keduanya berjarak A Dan kemudian diletakkan lagi Satu buah pengantar atau kawat pengantar panjangnya L Arusnya ke atas besar I3 Dan terhadap kawat kedua berjarak sejauh A2 Nah jika ketiga buah kawat ini saling didekatkan Maka ketiga-tiganya akan mengalami Gaya magnetik atau gaya Loren Yang besarnya adalah F sama dengan mu 0 I1 I2 per 2 P A kali L Nah untuk hal ini Kawat 1 akan mengalami gaya Loren Yang dipengaruhi oleh kawat 2 dan kawat 3 Kawat 2 akan mengalami gaya Loren Yang dipengaruhi oleh kawat 1 dan kawat 3 Serta untuk kawat 3 akan mengalami gaya magnetik Atau gaya Loren yang dipengaruhi oleh kawat 1 dan kawat yang nomor 2 atau yang di tengah Nah untuk gaya magnetik persatuan panjang pada kawat yang nomor 1 Kita nyatakan F1 per L Nah besarnya adalah untuk F1 per L ini Perhatikan pada gambar bahwa Interaksi antara kawat 1 dengan kawat 2 Akan menghasilkan gaya Loren sebesar F1-2 Dan interaksi antara kawat 1 terhadap kawat ketiga Akan mengalami interaksi gaya Loren sebesar F1-3 Nah dengan demikian maka untuk besarnya F1 per L adalah Sama dengan F1-2 per L plus F1-3 per L Dan seterusnya untuk pada kawat yang nomor 2 Pada kawat yang nomor 2 ini akan mengalami gaya magnetik persatuan panjangnya Untuk kawat 2 ini adalah misalnya kita nyatakan F2 per L Perhatikan pada kawat kedua ini Perhatikan pada kawat nomor 2 ini Saling tarik menarik dengan gaya tarik menariknya adalah F2-1 Untuk terhadap kawat yang ketiga juga terjadi tarik menarik sebesar F2-3 Maka besarnya gaya magnetik persatuan panjang Atau gaya Loren persatuan panjang untuk kawat yang nomor 2 ini adalah F per L Sama dengan min F21 per L plus F23 per L Min karena arahnya ke kiri Dan seterusnya untuk kawat yang nomor 3 Gaya magnetik persatuan panjangnya adalah F3 per L Coba perhatikan lagi gambarnya bahwa kawat 3 berinteraksi dengan kawat 1 Arusnya sama ke atas maka akan saling tarik menarik dengan besarnya Gaya tariknya adalah F3-1 Dan terhadap kawat 2 arusnya juga sama Maka keduanya juga akan saling tarik menarik dengan gaya tarik menariknya adalah F32 Sehingga dengan demikian besarnya F3 per Lnya adalah sama dengan F31 per L min F32 per L Jadi min F31 per L min F32 per L Kenapa negatif? Karena kedua-duanya arah gaya Lorennya untuk kawat 3 ini ke kiri Nah ini adalah konsep utama yang ada pada gaya Loren 3 kawat sejajar berharus listrik Untuk selanjutnya mari kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut Gambar di samping menunjukkan 3 buah kawat sejajar yang dialiri arus listrik Tentukan besar dan arah gaya magnetik persatuan panjang pada kawat yang terletak A di kiri, B di tengah, C di kanan Perhatikan gambarnya Kawat 1 arusnya I1 2 ampere Kawat 2 arusnya I2 3 ampere Kawat 3 arusnya I3 4 ampere Kawat 1 dengan 2 berjarak 6 cm 2 dan 3 berjarak 9 cm Oke kita selesaikan Kita tuliskan yang diketahui dari soal tersebut A1 sama dengan 6 cm Sama dengan 6 x 10 pangkat min 2 meter A2 9 cm A2 9 x 10 pangkat min 2 meter A1 2 ampere A2 3 ampere A3 4 ampere Maka kawat pertama akan mengalami gaya Loren arahnya ke kanan Karena kawat 1 F1 2 Dan oleh karena kawat 3 adalah F1 3 Sehingga gaya magnetik persatuan panjang pada kawat yang di sebelah kiri adalah F1 per L sama dengan F1 2 per L plus F1 3 per L sama dengan Mu 0 I1 I2 per 2pi A1 plus Mu 0 I1 I3 per 2pi kali A1 plus A2 Sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 3 per 2pi kali 6 kali 10 pangkat min 2 Plus 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 2 kali 4 dibagi 2pi kali 6 kali 10 pangkat min 2 plus 9 kali 10 pangkat min 2 dengan 2 x 10 pangkat min 5 plus 1,067 x 10 pangkat min 5 yaitu 3,067 x 10 pangkat min 5 Newton per meter arahnya adalah ke kanan gaya magnetik persatuan panjang pada kawat bagian tengah yaitu F2 per L perhatikan gambarnya lagi kawat yang nomor 2 akan berinteraksi dengan kawat yang pertama dengan gaya Loren arahnya ke kiri sebesar F21 dan terhadap kawat yang ketiga arahnya ke kanan F23 yang ke kiri negatif, yang ke kanan adalah positif sehingga F2 per L sama dengan min F21 per L plus F31 per L sama dengan min Mu0 kali I2 kali I1 per 2 Pi A1 plus Mu0 I2 I3 per 2 Pi A2 sama dengan min 4 Pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 kali 2 per 2 Pi A2 per 2 Pi kali 6 kali 10 pangkat min 2 plus 4 Pi kali 10 pangkat min 7 kali 3 kali 4 per 2 Pi kali 9 kali 10 pangkat min 2 sama dengan min 2 kali 10 pangkat min 5 plus 2,67 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 0,67 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter arahnya hasilnya positif berarti ke kanan kemudian untuk yang C gaya magnetik persatuan panjang pada kawat yang di kanan kita nyatakan F3 per L perhatikan kawat yang nomor 3 interaksi dengan kawat yang pertama interaksi dengan kawat yang kedua interaksi dengan kawat yang pertama adalah ke kiri tarik menarik besarnya F31 terhadap kawat yang kedua ke kawat yang kedua gaya lorennya adalah F32 semuanya ke kiri sehingga F3 per L sama dengan min F31 per L min F32 per L sama dengan min mu 0 I3 I1 per 2 Pi kali A1 plus A2 min mu 0 I3 I2 per 2 Pi A2 Sama dengan Untuk mu nolnya adalah 4P kali 10 pangkat Min 7 Kali 4 kali 2 per 2P Kali 9 kali 10 pangkat Min 2 plus 6 kali 10 pangkat Min 2 Min 4P kali 10 pangkat Min 7 kali 4 kali 3 Per 2P kali 9 Kali 10 pangkat min 2 Sama dengan Min 1,067 Kali 10 pangkat min 5 Min 2,67 Kali 10 pangkat min 5 Sama dengan Min 3,737 Kali 10 pangkat min 5 Newton per meter Jadi F3 per L ini 3,737 Kali 10 pangkat min 5 Newton per meter Dan arahnya negatif berarti ke kiri Demikian Pembahasan Tentang gaya loreng 3 kawat sejajar berarus listrik Untuk fisika SMA kelas 12 Semoga dapat membantu belajar fisika Anda Ayo Pintar belajar fisika Salam fisika Maju bersama Sukses untuk Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya